Halo Aquarius, selamat datang di bacaan hubungan. Ini bacaan general dan ini saya juga tidak mengatakan periodenya karena kita sadari kadang-kadang energinya sudah bisa berlalu atau masih ada sampai sekarang, ataupun mungkin memang bisa dihindari ke depan. Oke, Aquarius. Di sebelah kiri ada sebaran untuk Aquarius. Sebelah kanan adalah orang yang dipikirkan Aquarius karena ini bacaan romantis. Sebetulnya, Love, maka bacaannya adalah bicara tentang hubungan romantis. Tetapi kadang-kadang kita menemukan juga bahwa hubungan yang muncul energinya di sini bukan hubungan romantis tetapi hubungan dengan mitra atau dengan siapapun yang sedang dipikirkan oleh Aquarius pada saat ini. Aquarius, sebelah kiri Aquarius, kanan orang yang dipikirkan tetapi energinya bisa bulak-balik. Oke, kita mulai dari temanya The Lovers, Pohon, Kodependensi, Six of Thoughts. Jadi kalau saya lihat ini, hubungan ini adalah hubungan yang diawali dengan saling ketertarikan yang luar biasa dan benar-benar tidak ada masalah untuk melaju sampai menjadi hubungan yang lebih solid. Hanya sayangnya, hubungan ini ternyata membuat salah satu merasa terbebani atau kita sebut dengan kodependensi. Jadi ada keterikatan yang tidak bisa dilepas tetapi sebenarnya itu keterikatan yang sudah lagi tidak sehat. Jadi ada satu pihak yang disedot dan ada pihak lain yang membutuhkan energi lebih banyak yang pada saat ini belum bisa seimbang saling memberi. Namun karena ada Six of Thoughts di sini, saya melihat ini adalah hal yang bisa diperbaiki ke depan. Tapi pada saat ini jelas hubungan ini membutuhkan perhatian yang besar sebelum salah satu menjadi kekeringan. Kalau kita lihat di sebelah kanan ada sumur dan sebelah kiri ada musang. Dan di sebelah kiri di tempatnya Aquarius itu juga ada Five of Cups. Jadi kalau saya melihat mungkin ini energi yang keluar dari kartu ini adalah Aquarius punya masalah dalam mengendalikan emosi dan kadang-kadang merasa depresi. Dan ketika energi itu hilang, Aquarius mencari bantuan dari luar dan dengan serta-merta orang ini yang di sebelah kanan itu memberi bantuan kepada Aquarius tanpa pikir panjang. Karena memang dia mampu memberikan bantuan tersebut. Dengan sepenuh hati memberikan bantuan kepada Aquarius. Tapi Aquarius ternyata masih punya waktu panjang untuk healing dari situasi ini. Masih banyak yang harus diubah dari dalam Aquarius untuk bisa bangkit kembali. Nah, masalahnya adalah lama-kelamaan disana merasa kehabisan tenaga. Karena tenaganya dia dipakai untuk katakanlah Aquarius. Dan ternyata karena disini ya dari kartu ini karena Aquarius itu sangat labil. Jadi setelah bekerja keras, dan memang itu adalah tamengnya Aquarius. Tamengnya adalah saya perlu energi banyak untuk bekerja keras dan untuk menghasilkan uang. Ternyata energi yang diberikan itu dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang menurut si kanan itu bukan sesuatu yang prioritas. Tetapi Aquarius seperti punya hak besar untuk mengendalikan, Lah, kamu kan sudah memberikan kepada saya, jadi masa masih dipertanyakan lagi? Kan saya berarti sudah punya kemampuan untuk mengambil keputusan atas pemberian yang sudah sampai di tangan saya. Kenapa kamu masih ngatur lagi? Akhirnya, kondisinya adalah yang tadinya memberikan bantuan dengan sepenuh hati tidak lagi ingin memberikan sebanyak yang lalu. Karena baru menyadari bahwa dia hanya diambil energinya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan energi yang diberikan itu untuk Aquarius. Aquarius itu dipakai untuk healing, tapi justru untuk sesuatu yang tidak prioritas. Yang menurut dia, kan saya sudah berkorban segini banyak, tapi kenapa kok pengorbanan saya bukan dipakai untuk sesuatu yang membangun kekuatan kita berdua, Tetapi justru diberikan ke pihak-pihak yang menurut yang membantu Aquarius itu adalah buat orang yang tidak sepantasnya mendapatkan bantuan. Akibatnya, si dia kemudian menutup diri dan tidak lagi ingin memberi bantuan tersebut. Nah, tentu saja karena kalau saya lihat memang Aquarius masih punya masalah, maka Aquarius masih perlu banyak belajar untuk bisa mengatasi masalah bagaimana mengendalikan emosi ini. Barangkali buat Aquarius melihat ada hal yang sifatnya emosi itu bukan hal yang utama, jadi banyak hal yang lebih dilihat secara logika. Padahal si dia memberikannya itu bukan dengan logika, tetapi dengan keinginan untuk mendapatkan sesuatu kembali dari Aquarius. Which is normal juga sih buat orang kalau ingin memberi bantuan. Apalagi di saat awal itu semua diberikan atas dasar cita dan ada lingkungan. Ada sesuatu yang menguatkan bahwa pemberian bantuan ini adalah sesuatu hal yang seharusnya dilakukan karena berada dalam satu sistem. Tetapi ternyata ada pihak yang disedot. Jadi kartu kodependensinya ini yang memperlihatkan bahwa salah satu pihak itu keberatan. Dan six of thoughts ini menunjukkan bahwa kalau memang situasi ini terjadi, maka hubungan ini membutuhkan intervensi untuk bisa berubah. Entah Aquarius yang menjadi lebih baik atau somehow bagaimana supaya si dia atau partner yang satu ini tidak kehabisan modal, tidak kehabisan energi. Sehingga hubungan ini masih bisa berjalan. Yang jelas yang harus dihilangkan adalah kodependensinya, kemudian masalah emosi yang ada di Aquarius sehingga memerlukan energi banyak dari tempat lain. Jadi harus mampu memperbaiki diri sendiri tanpa ketergantungan dengan orang lain. Sementara yang sebelah kanan adalah dia harus healing dari rasa dihianati. Oke, ini bacaan yang keluar dari spread ini buat Aquarius atau pasangannya. Ambil kalau resonate, lepaskan kalau tidak. Oke, wanita indah dari sini. Semoga membantu salam hati dan cahaya.